Sampah plastik banyak berserahkan di waduk Saguling. Kondisi ini jika dibiarkan akan sangat mengancam pasokan listrik Jawa Bali yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Saguling. Untuk mengatasi ancaman itu, PT Indonesia Power Saguling atau POMU bersama unsur TNI dan Polri, relawan pegiat lingkungan, dan masyarakat sekitar melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah di waduk Saguling pada Sabtu 12 Maret lalu. Hasil dari kerja bakti itu lebih dari setengah ton sampah plastik, sampah rumah tangga, dan eceng gondok dibersihkan dan diangkat dari kawasan waduk Saguling yang berada di sekitar kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pembersihan sampah itu diikuti oleh sebanyak 100 personil. Dipimpin langsung General Manager PT Indonesia Power Saguling, POMU Lukman Nulhakim. Lukman mengatakan, aksi pembersihan sampah di waduk Saguling ini bagian dari mengisi hari bakti rimbawa nasional dan untuk menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Lukman menambahkan, aktivitas pembangkit listrik di PLTA Saguling butuh daya dukung lingkungan yang lestari dan bersih agar menghasilkan produk listrik maksimal. Untuk itu perlu dilakukan pembersihan sampah secara berkala sebab sampah dan limbah bisa mempengaruhi kualitas air, sedimentasi, dan ancaman bencana alam lainnya. Sampah yang berhasil diangku dalam kegiatan ini mencapai lebih dari setengah ton atau sebanyak 588,71 kg. Terdiri dari sampah organik sebanyak 341,7 kg dan anorganik 247,1 kg. Sampah itu akan diolah di Biomass Operating System Saguling menjadi briket sehingga bermanfaat bagi PLTU untuk bahan bakar dan bisa berkontribusi dalam reduksi CO2. Lukman juga menuturkan bahwa sampah jadi produk yang bermanfaat untuk bahan bakar PLTU. Sedangkan lahan di bantaran sungai yang dibersihkan akan menjadi hutan tanaman energi atau HTE dengan ditanami pohon energi seperti Gamal, Lam Toro, dan Kaliandra. Kita mensukseskan presidensial G20 sebagai bagian dari citra Indonesia Power sebagai penyelenggara G20. Yang ketiga tentu dengan kelasan lingkungan alam kita ya kaitan dengan proses kami di pembangkitan yang butuh support gitu ya lingkungan yang al-sari gitu ya sehingga tentu bisa menghasilkan produk listrik yang bisa maksimal. Ini bagian dari kami, untuk kami juga, kita, untuk kita. Saya kira dari Petri Indonesia Power seperti itu. Ini berapa orang personil yang terlibat di sampah yang ditumpulkan nanti itu akan dijadikan apa Pak Renteri? Total kurang lebih ada 100 personil di sini. Kemudian sampah ini kita akan olah menjadi biomas operating system dari Saguling of Saguling atau BOS. Dan ini bisa bermanfaat untuk juga co-firing dari PLTU. Jadi kita bisa berkontribusi dalam mereduksi CO2 untuk pembakaran di bahan bakar untuk PLTU. Ini saat sekarang kondisinya dari Saguling sendiri gimana nih Pak? Saguling sekarang beroperasi dengan baik. Ya bisa maksimal operasinya. Dan untuk men-support dari kondisi ketinggian sistem Jawa Bali ya peranan Saguling saat ini masih insya Allah masih maksimal. Kalau kondisi waduknya sendiri Pak? Kondisi waduk secara umum masih oke gitu ya. Tapi memang ada ancaman-ancaman alam yang perlu kita kerjasama ya dengan segenap stakeholder yang ada. Apakah dari sampah yang kita lakukan pembersihan ini tentu akan memengaruhi ya. Memengaruhi kualitas air, menambah-menambah juga gitu ya. Kemenangkalan, sedimentasi, dan lain-lain. Itu yang tentu bagian secara proses itu akan terjadi dan harus kita kendalikan. Dan kita butuh kerjasama. Jadi segenap stakeholder yang ada, kami, masyarakat, bapak-bapak musbika, ya semualah. Semua stakeholder yang ada yang berkaitan dengan lingkungan. Karena ini erat sekali ya kalau kita lakai dengan lingkungan. Pada Indonesia Power, Pak Ahsin Sidki, beserta Bupati Bandung Barat ya, Pak Hengki sudah melakukan penanaman perdana, tanaman hutan, tanaman energi, Kaliandra di Cipundai. Itu akan diteruskan dengan penanaman di area lain, bantaran waduk Saguling ya, dengan tanaman energi tadi, yang nanti akan bermanfaat bagi tadi ya, pembuatan biomas yang digunakan untuk copayering PLTU. Terangkali itu tambahan dari program penanaman hutan-tanaman energi di PT Indonesia Power, yang akan dilaksanakan sesegera mungkin di tahun 2022 ini. Tanaman hutan ya, Pak? Hutan tanaman RRG. Sementara itu dan Ramil Cililin Kapten Infantri Hanri Gunawan mengatakan, pembersihan sampah di aliran sungai Citarum yang mengalir ke Saguling harus secara berkala dilakukan, sebab tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Hanri Gunawan mengatakan, perlu ada edukasi dan contoh langsung agar masyarakat tidak buang sampah ke sungai. Kemudian, masih banyak lahan tidur di bantaran sungai yang harus dimanfaatkan supaya tidak dipenuhi sampah. Indonesia Power, khususnya kepada Pak Manager yang telah melaksanakan kegiatan pembersihan sekitar sungai Canguling. Dan harapan saya juga, tidak hanya sekarang ini, tapi rutinitas ya, mungkin terus-terusan, mungkin berapa tahun sekali gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikutiin sama warga sekitar. Ini ya dari Indonesia Power itu sebagai ajakan, ya ajakan secara halus gitu kan, masih ngajak, tapi ngasih contoh ya seperti ini. Jangan hanya sekedar, hanya himbauan-himbauan aja. Jadi saya salut sama Indonesia Power ya, yang sudah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembersihan sekitaran sungai. Karena kalau di sungai ini kan, lahan tidur itu masih banyak gitu ya. Mudah-mudahan ya, kedepannya tidak ada lahan tidur lagi. Semua lahan bisa dimanfaatkan, bisa berguna bagi kita semua ya, khususnya bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Di sisi lain, pegiat lingkungan dari Gemaja Barhejo, ASEP Ismail, mendorong stakeholder terkait melakukan edukasi pengelolaan sampah yang bisa bernilai ekonomi. Menurutnya, kalau ada nilai manfaat secara ekonomi, masyarakat pasti tergerak untuk mengurangi sampah di sekitar Saguling. Tapi kalau hanya sekedar bersih-bersih saja, tentu akan sulit. Dari Cililin Kabupaten Bandung Barat, Rizki Nur Hakim melaporkan.